Pondok pesantren dari Nasi'in adalah pondok habaib tertua di Indonesia. Kalau sekarang ini mereka yang belajar di sini, dulu ayahnya sekolah belajar di sini, pondok di sini, sekarang anaknya. Bahkan cucunya juga banyak. Ini saya punya habaib. Ini ruang ber-multimedia dan ruang sound systemnya. Sekarang ini banyak dari mereka yang menjadi, yang punya pondok pesantren, yang punya majelis dengan jamaah yang ribuan, itu banyak sekali. Pada saat penerimaan murid baru, adalah hari yang paling tidak enak. Kenapa? Karena orang ada yang menang, ada yang minta, itu yang serba salah. Yang daftar 200 lebih, yang diterima 30. Setiap tahun seperti itu. Tetapi akhirnya, ya itu tadi, terjadi antrian panjang sampai tahun 2028. 5 tahun lagi. Sehingga yang daftar di sini, 3 tahun sebelumnya, 4 tahun sebelumnya. Daftar tahun sekian, begitu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini saya sudah berkesempatan untuk datang ke pondok pesantren Darunasi. Dimana pondok pesantren ini, yang katanya sudah tertua di kalangan pesantren ApoB. Nah, kayak gimana pesantrennya, sudut-sudutnya kayak apa, dan dibina oleh siapa? Langsung aja kita ketemu dengan pembina dari pondok pesantren Darunasi. Yuk, ikutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, ini Ana mau minta maaf dulu sebelumnya datang malam-malam untuk ke PONFES Darunasi'in. Oh, taip, ya kan. Baik. Ada apa yang bisa saya bantu? Ini Ana dapat info kalau Darunasi'in ini pondok pesantren Habaib tertua di Indonesia, Ami. Ya, betul. Boleh lihat keliling-keliling, lihat sudut-sudut, dan profil dari Darunasi'in sendiri. Karena banyak penonton juga nih yang penasaran, Ami. Dengan profil PONFESantren nama Darunasi'in. Oh, baik. Alhamdulillah, betul memang pondok pesantren Darunasi'in adalah pondok Habaib tertua di Indonesia. Pondok pesantren Habaib tertua di Indonesia. Dari awal, pertama-tama buka itu kurang lebih tahun 1935 atau kurang dari 1935. Sebelum merdeka, ya? Sebelum merdeka, Jawa, ya. Nah, tapi pada saat itu muridnya kurang lebih ada 16 orang. Kalau saya tidak salah, tersisa satu yang masih hidup. Ya, muridnya. Umurnya 90. Mungkin tahu Habib Bagir, Mualadawila di Malang. Nah, itu salah satu murid yang dia masuk di sini tahun 1936. Ya, dia sendiri pernah ngomong sama saya, Bapak. Dia lahir tahun 1930, kemudian waktu dia berumur 6 tahun, oleh kakak tertuanya dimasukkan di pondok ini. Umur 6 tahun. Waktu itu jumlah muridnya 16. 1936. Tetapi di Prasasti di belakang, pondok ini artinya diresmikan. Secara resmi itu tahun 1940. Tanggal 5 Agustus 1940. Masih juga sebelum merdeka, ya? Sama sebelum merdeka, betul. Nah, tapi tempatnya bukan hanya di sini. Jadi, berpindah-pindah. Di Malang ini, di Lawang ini mungkin 12 kali pindah ya. Termasuk di Pandowo ini 5 kali. Selain Pandowo juga mungkin 5-7 kali begitu. Itu ada, kenapa Habib bisa pindah-pindah tempat? Nah, itu. Karena waktu itu penjajahan Belanda, penjajahan Jepang gitu kan ya. Banyak rumah-rumah yang ditempati kemudian diminta. Diminta begitu saja oleh mereka. Penduduknya suruh keluar begitu kan. Sehingga saya punya Abah pindah ke tempat lain. Dan terus begitu. Bahkan, ada salah satu rumah yang pernah dia temati di dekat makam beliau. Di bang-bangan sana itu. Itu saya punya Abah malah membuat semacam apa namanya itu. Perlindungan begitu. Ya, itu kalau saya tidak keliru zaman Jepang gitu. Jadi kalau sudah ada pesawat atau siri ini, anak-anak murid itu dimasukkan di situ semua. Seperti benteng begitu ya. Perlindungan, ya. Ya, profilnya seperti ini. Dulu tidak. Ini rumah Belanda ini kan sebelumnya. Rumah ini, bangunan ini, bangunan Belanda sebenarnya. Ini kan masih bangunan Belanda ini. Ya, harus diperlindungan. Cuma pintu-pintunya, cendelanya saya ubah begitu lah. Jadi tapi, tapi tampak, tampak apa namanya itu, tampak depannya itu saya pertahankan. Ini kan zaman Belanda. Model Belanda kan nggak bisa dicuri ya. Termasuk ini. Dulu tidak dua lantai. Sekarang ini saya buat dua lantai. Belakangnya ini saya buat kamar anak-anak. Tapi pondoknya di belakang. Asramanya di belakang. Jadi masih tulis tangan ya? Itu tulisan tangan saya punya apa dulu? Dulu bentuknya masih madrasah. Ya. Jadi pendidikannya dari kelas 1 sampai kelas 6. Dulu-dulu ya begitu. Nah, cuman sekarang ini, karena tuntutan kebutuhan, begitu kan ya. Jadi seherubah, ibtidaiya, ya seperti yang dimaksud madrasah itu, ibtidaiya, sanawiyah, aliyah gitu. Nah, kemudian saya, saya adakan juga ini ya, pendidikan umum. SD, SMP, SMA. Tetapi, kebanyakan mereka melanjutkan itu di SMP dan SMA-nya gitu ya. Karena SD, karena di sini salatnya untuk masuk itu setelah lulus SD. Sebenarnya kalau kita sekarang keliling-keliling. Baik, baik, ya akhir. Kalau jumlah muridnya, dulu waktu zaman saya punya abah itu, 90, 100, bahkan 80 begitu. Paling banyak dari daerah mana? Hampir dari seluruh Indonesia. Sumatera, Sulawesi, Makassar. Itu diantaranya ada dari Makassar, lima atau tujuh bersaudara, sekolah-sekolah di sini semua. Salah satunya diantaranya, dia pendiri Universitas Muslim Indonesia di Makassar. Sudah meninggal tapi. Abdurrahman Basalama. Dia pernah rektor di rumah, di universitas itu ya. Ya. Kemudian, Alwi Syihab, yang mungkin pernah jadi menteri apa itu? Menteri Pertahanan. Dia pernah, itu dulu sekolah di sini. Dari sini dia ke Mesir. Kalau sekarang ini mereka yang belajar di sini, itu banyak dari anak-anaknya. Jadi di sini, dulu ayahnya sekolah belajar di sini, mondok di sini. Sekarang anaknya. Bahkan cucunya juga banyak. Nah, sekarang ini generasi anak yang paling banyak. Ya, dulu ayahnya sekolah di sini, sekarang anaknya yang mondok di sini. Kalau di sini, itu 1 April. Jadi pindah, 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 pindah. Kemudian terakhir kembali lagi ke sini. Itu pada tanggal 1 April tahun 1951. Dari 12 sesi pindah-pindah tepat, di sini 1 April ya. Nah, kembali lagi ke Pandowo. Kan sebelumnya pernah di Pandowo. Nah, kemudian setelah Pandowo pindah lagi ke jalan di Lawang juga. Kemudian balik lagi ke Pandowo. Lokasi ini tanggal 1 April tahun 1951. 1 April 1951. Ya, sampai sekarang. Kalau ini, ini, ini para sasti. Ini tulisan, tulisan Soe Ahmad ini. Ya kan? Di sini ditulis. Di sini ditulis. 5 Agustus tahun 1940. Masehi. Atau... Tanggal 1 Rojab. Jadi tanggal 1 Rojab 1359. Awal Rojab 1359. Atau bertepatan dengan tanggal 5 Agustus tahun 1940. Ini mahasisnya. Sayyidil Ustaz Muhammad Husid Ba'abud. Kantor pendoknya ini ya. Semua bangunan di sini saya tangani sendiri ya. Sudah berapa kali pembangunan, Bu? Renovasi dan lain-lain. Kalau ini, ini lama ini kan ya. Cuman saya, makanya saya agak kesulitan apa ya. Saya harus menyesuaikan yang... Tapi kalau ini baru. Dulu, Mushollanya cuma 4x9. Saya beli tanah di belakangnya 2. Saya buat 2 lantai. Atas itu, perpustakaan. Ini, bawanya ini Musholla. Tapi Musholla ini juga buat... Sekarang ini mereka lagi belajar ini. Jadi mereka belajar habis... Setiap malam mereka belajar. Jam 8, habis makan malam mereka belajar. Ada yang setor hafalan di kelas-kelas itu. Itu mereka ini juga. Ini mereka setor hafalan ini. Sesuai dengan kelasnya. Hadith Arba'in Nawawiyah. Kemudian Bahasa Arab. Kemudian Al-Quran. Nah, untuk Bahasa Arab. Itu kelas... Pra-kelas 1. Tahdiri. Istilahnya pra-kelas 1. Tahdiri. Tahdiri itu 10 kata setiap malam. Nah, ini waktunya sekarang ini. Kelas 1, 15. Kelas 2, 20. Dan terus begitu. Ini ruang kelasnya apa? Ini ruang kelas ya. Nah, untuk yang malam ini. Termasuk itu. Itu yang dimusholla itu. Yang malam begini. Itu yang menjaga atau yang... Yang mengajar itu... Anak-anak yang khidmat. Dan anak-anak yang kelas 8 ya. Seniornya ya. Yang kelas akhir lah istilahnya berhidup. Jadi total santri putranya berapa tadi? 330. 330? Ya, kurang lebih 330. Sebenarnya saya nggak mau terima banyak seperti itu. Sebanyak ini maksudnya. Tapi karena saya sendiri yang tidak bisa menahan gitu kan ya. Karena saya tahan, saya tahan. Akibatnya daftar antrinya yang akhirnya panjang. Yang daftar terakhir 2028. 2028 itu? Ya, sudah ada yang daftar. Jadi mereka anaknya kelas 1 SD. Itu mereka sudah dapat. Kenapa? Eh sudah daftar. Supaya memperoleh... Kuota. Supaya memperoleh kuota, saya ambilnya dari atas. Dari misalnya gini. Makin awal daftarnya itu... Kemungkinan dia memperoleh nomor pendaftaran yang kecil gitu kan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Terus kebawah. Jadi saya ambil dari nomor atas. Nah itu yang mereka kasih jari ya. Saya ambil, setiap tahun saya nggak bisa memprediksi. Kenapa? Nanti setelah anak-anak datang kembali daftar ulang. Baru saya hitung kan gitu. Berapa murid yang bisa saya terima. Tapi itu tidak lebih dari antara tiga, lima, empat puluh. Sepaling banyak ya. Seperti kurang lebih seperti itu lah. Nah jadi saya menghitungnya begini. Anak-anak yang lulus, ditambah anak yang tidak kembali. Yang memang berhenti gitu kan. Dengan macam-macam alasan. Aguanan sisa dimati beberapa. Ya itu yang saya, yang saya apa namanya. Yang jumlah itu yang saya bisa terima. Nah dari murid-murid. Ya itu akibatnya ya. Daftarnya seperti tahun 2023 lama sudah saya tahu tuh. 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028. Mudah-mudahan. Kamar santri nggak? Oh boleh, silahkan. Ini ruang multimedia dan ruang, apa namanya, sound system ya. Ini ruang multimedia-nya ini. Dan mereka sendiri. Yang ngurusi, yang misalnya, yang mengedit, yang operatornya itu mereka sendiri. Anak-anak sendiri. Saya nggak bagai orang-orang. Sampai mereka belajar lah gitu. Setiap hari minggu mereka baca-baca maulid. Jadi disini, yang rutin disini, yang diamalkan disini, itu kalau hari minggu malam baca burda. Malam jumat baca maulid. Malam Jumat hari Kamis sore itu ada pengajian. Kemudian hari selasa pagi baca hadroba saudan. Dua minggu sekali baca maulid. 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 Sambil Stor. Store apa. Gak-gak-gak kalau mau diliput silahkan. Sambil Stor apa namanya itu Stor. Hafalan dan lain sebagainya. Ini kelas tujuh, kelas tujuh, kelas delapan, kelas delapan, itu yang itu dia khidmat itu. Sudah selesai, sudah lulus kelas delapan. Coba yang Kalimantan angkat tangan. Ini kelas Kalimantan. Kegiatan santirnya sampai jam berapa? Sampai jam sembilan, kadang jam sembilan lebih, kemudian mereka sudah harus tidur jam setengah sebelas. Bukan harus tidur, harus masuk kamar jam setengah sebelas. Karena ada yang ronda, kalau di luar luar, kenapa setengah sebelas? Mereka di peraturan di sini, setengah sebelas itu tidur jam 4 pagi bangun. Jam 4 pagi bangun, kegiatannya jam 4 pagi itu sampai jam 12, enggak, sampai belajar. Belajar di kelas itu sampai jam setengah 8 mereka bahari sedepan ini. Bahari sedepan ini setengah 8, jam 8 masuk kelas masing-masing, dua kali istirahat, kemudian sampai jam 12, jam 12 lewat sedikit, kemudian 5 waktu sholat berjamaah. Wajib, terlambat pun masuk ke musholat tidak boleh. Kemudian makan siang, nah itu kosong itu, sampai asar. Supaya mereka ada cedah waktu untuk istirahat, gitu kan. Tapi setelah sholat asar, sampai jam setengah 10 lah kurang lebih, mereka punya keadaan kegiatan seperti ini. Dan setiap kali habis sholat mereka baca hizib, baca wirid, gitu. Oh Palu, ini dari Palu. Ayahnya dulu sekolah di sini, mondok di sini ayahnya. Habib, ini bangunan baru atau bangunan tua? Kalau ini bangunan baru, dulu kelas ini dari situ ke sini, kelasnya dari papan. Waktu saya masih mondok di sini, kelasnya dari papan, itu pun tidak penuh. Jadi, kira-kira satu meter di atasnya itu terbuka, gitu kan. Cuman ada kelasnya los, begitu kan. Gak ada penyekat. Penyekatnya papan juga. Itu pun tidak penuh, jadi satu, dua, tiga. Sehingga kelas dulu ya, dulu kelasnya itu, satu kelas itu kelas... Kelas satu sendiri, kelas dua, tiga, satu kelas. Kemudian kelas empat, lima, enam, satu kelas. Tapi Alhamdulillah, mereka, Subhanallah, itulah mungkin yang disebut barokah ya. Mereka banyak yang jadi. Sekarang ini banyak dari mereka yang menjadi, yang punya pondok pesantren. Yang punya majlis dengan jamaah yang ribuan, itu banyak sekali. Termasuk Ariad Palembang, itu dulu. Bahkan kurikulumnya diambil dari sini, Ariad Palembang. Muridnya banyak, ya kan. Sistemnya dulu, waktu mereka belajar dulu ya. Itu, ya seperti itu, empat, lima, enam. Zaman saya sekolah tahun, saya masuk SMP tahun tujuh, tujuh. Sebelum tahun tujuh, tujuh, saya dalam satu kelas. Itu mulai kelas empat, kelas lima, kelas enam. Kelasnya ya itu. Jadi pelajaran kelas lima, kelas saya juga mendengar. Ya seperti itu. Gurunya satu. Ya sudah, karena memang terbatas. Sekarang ini saja saya mau level dalam pendidikan mereka itu, saya mau jelas. Kelas takdiri, kenapa saya adakan kelas takdiri? Karena banyak anak-anak yang dari Banjarmasin masuk ke sini, nggak bisa apa-apa. Bahkan mengaji pun nggak bisa. Nah, sehingga mau nggak mau, saya buatkan kelas takdiri. Dan ternyata, kelas takdiri kelasnya yang paling banyak. Banyak untuk pemula, ada takdiri A, ada takdiri B. Ada dua kelas takdiri. Karena kebanyakan mereka nggak bisa apa-apa. Kemudian setelah itu baru kelas satu, kelas dua, kelas tiga, kelas empat. Itu Ibtidaiya. Kemudian wisuda. Lulusan. Kenapa kok tidak 6 tahun? Untuk kualitas atau apa yang mereka dapatkan di Ibtidaiya, dalam empat tahun tadi itu saya jamin hasilnya sama dengan enam tahun. Jadi saya press begitu. Sehingga ada keuntungan gitu kan, ada bonus keuntungan dua tahun. Begitu kan ya. Kemudian sanawiyahnya, yang mestinya kan tiga tahun. Saya buat dua tahun. Ya. Tapi isinya sama dengan tiga tahun. Aliyahnya juga seperti itu. Jadi kalau misalnya dihitung dari awal sampai mereka lulus. Tahdiri satu tahun. Ibtidaiya empat tahun, lima tahun. Kemudian sanawiyah dua tahun, aliyah dua tahun, sembilan tahun. Kenapa seperti ini? Saya berharap mereka tidak putus di tengah jalan. Kalau misalnya dibuat tahdiri, katakan kelas sendiri. Kemudian kalau dibuat formal ya, enam, tiga, tiga, dua belas. Dua belas ditambah tahdiri, tiga belas tahun. Saya yakin nggak mungkin betah mereka di sini tiga tahun. Tiga belas tahun. Ya kan? Akhirnya putus di tengah jalan. Nah, supaya tidak terjadi seperti itu. Walaupun alhamdulillah di sini anak-anak kelas empat, Ibtidaiya ya. Kelas dua, Ibtidaiya, mereka sudah berpisah berbahasa haram. Kelas empat, saya targetkan khutbah Jum'at dan Imam Jum'at. Ya, sambil melatih mereka. Karena di sini ada pelajaran, di sini ada pelajaran, apa namanya, di sini ada pelajaran khitoba. Setiap hari Kamis pagi, itu mereka latihan khitoba. Anak kelas satu, dua, tiga. Di sini, temannya di sini. Ya. Man anta? Irfak Sotak. Muhammad Zaini Samman. Muhammad Zaini Samman. Min aina anta? Min Banjarmasin. Min Banjarmasin. Anta fi ayi gisim? Gisim kam? Kismuthalith. Kismuthalith. Tahun ketiga ini, jadi tahun ketiga berjalan masih kan gitu kan ya. Tahun kemarin dia kelas dua. Kamu umruka? Umri... Ahadu Asyar. Ahadu Asyar Sanawad. Umurnya 12 tahun. Kakaknya juga di sini. Kakaknya dia umur 16 tahun. Tahun ini lulus Sanawiyah. Ah, Aliyah. Bahkan mestinya dia berangkat melanjutkan ketarim. Umurnya terlalu kecil. Belum cukup umur ketarim. Batasnya kalau nggak salah tanggal umur 17 tahun. Sehingga nggak bisa sementara, nggak bisa ikut. Yang lainnya, Alhamdulillah tahun ini 12 anak yang lulus. Untuk melanjutkan pelajarannya ketarim. Ketarim. Baik. Ya akhir. Kerja. Ya. Boleh ngintip sedikit nggak? Oh, boleh. Silahkan. Boleh. Silahkan. Ini kamar ini semua. Ini salah satu kamarnya. Seperti Itah. Yang ini... Ini cuma tidak ada kamar mandinya ini ya. Rata-rata satu kamar diisi berapa santri? Satu kamar ini 12 orang. Ini juga kamar. Ini delapan orang. Ini juga kamar. Ini ada lima kamar ini. Yang ini ada lima kamar. Ada kamar mandi dalamnya ini. Ini lima kamar kesana itu semuanya ada kamar mandinya seperti ini. Ini Anda perhatikan Bik. Bersih sekali Bik. Alhamdulillah. Itu kamar mandi itu. Itu ada 13 kamar mandi. Jadi ini total ada berapa kamar mandinya Bik? Ini 13. Di atas ada 4. 17. Kamar sana 5. Di depan ada 1. 23. 23. Masih kurang buat saya. Dan ini juga di samping tiang-tiangnya diisi tiang buat wudu ya Bik? Ya ini untuk wudu ini. Saya manfaatkan untuk wudu. Sehingga tidak mengganggu. Kalau wudunya di kamar mandi. Kalau di kamar mandi ada orang. Yang wudu. Cuma botol wudu saja. Gak ada tempat gitu ya. Makanya saya buat. Di luar ini saya buat apa namanya itu. Saya buat tempat wudu. Tempat wudu ya. Tapi di pondok sendiri ada fasilitas laundry-nya Bik? Ada laundry-nya. Di luar. Di luar. Ya ada di luar. Tapi yang mengurusi salah satu guru yang ada di pondok. Tetap di pondok. Udah dari muter-muter. Ada masih 1 pertanyaan yang belum terjawab Pak. Ya. Cara daftarnya kemana? Di kantor. Langsung datang? Ya. Sebenarnya begini. Pada saat penerimaan murid baru. Adalah hari yang paling tidak enak buat saya. Begitu. Kenapa? Karena orang ada yang menangis. Ada yang minta. Tuh. Ya itu sayang. Itu yang serba salah sekarang. Belum lagi gini. Mereka daftar melalui orang. Minta tolong orang. Untuk mendaftarkan. Atau kepernakannya yang ada di sini. Mereka lupa atau enggak. Sehingga dibukuk daftar calon murid baru enggak ada. Itu yang agak sulit. Nah tapi yang terakhir ini saya rubah. Jadi yang daftar datang ke kantor. Kemudian ngisi formulir. Satu lembar folio itu isinya sama. Isiannya sama. Nama, nomor orang tua, nomor HP dan lain sebagainya. Alamat dan lain sebagainya. Daftar untuk tahun berapa begitu. Nah kemudian digunting. Satu dibawa. Yang satu dibawa calon murid. Yang satu ditinggal di sini. Kalau mereka diterima nanti di. Benar apa enggak. Dicocokin. Iya. Dicocokin. Karena di situ ada nomor. Ada nomor apa namanya itu. Datang dulu. Ada nomor rahasianya lah begitu. Oke. Nomor rahasia yang saya bolak-balik yang tahu saya. Bukan. Nomornya harus sama. Begitu kan. Misalnya dipaksa enggak mungkin itu. Sulit. Mengenai persyaratannya gimana? Seleksinya adakah? Enggak ada seleksi. Kenapa enggak saya kasih. Saya tidak buat seleksi. Karena saya kasian sebenarnya. Kalau misalnya. Oh yang mau anu diseleksi dulu misalnya gitu ya. Ikut tes dan sebagainya. Mereka banyak dari Kalimantan. Mereka datang dari Kalimantan. Tidak semuanya mampu. Mereka datang dari Kalimantan. Hanya untuk ikut tes saja. Gitu kan ya. Nah kemudian. Balik lagi. Belum tentu diterima. Gitu kan. Yang daftar 200 lebih. Yang diterima 30. Setiap tahun seperti itu. Cuma yang terakhir ini. Saya tutup. Saya batasi. Supaya saya tidak banyak mengecewakan orang. Istilahnya begitu. Nah. Tetapi akhirnya ya itu tadi. Terjadi antrian panjang. Sampai tahun 2028. 5 tahun lagi. Ya. Sehingga yang daftar di sini. 3 tahun sebelumnya. 4 tahun sebelumnya. Daftar untuk tahun sekian. Begitu. Gimana. Mau gak mau. Makanya ya pengalaman yang orang enak sebenarnya. Untuk ini saya mau. Untuk darun nasihat. Kondok Putri. Saya mau pakai sistem yang berbeda. Pendaftaran tidak dibuka. Kecuali setelah anak-anak datang. Misalnya jumlah muridnya 240. Mereka masuk belajar. Kemudian libur panjang. Begitu kan. Pulang ke rumahnya. Balik lagi ke sini. Berapa yang balik. Oh yang balik. Misalnya 220. Baru saya buka pendaftaran. Hanya untuk 20 orang. 20 orang. Manjanda wajah. Siapa yang cepat. Ya yang dapat. Begitu aja. Kalau misalnya. Kalau seleksi pakai tes. Sehingga kita menyaring anak-anak yang pandai. Apakah ya. Kita cuma. Bagaimana dengan anak-anak yang tidak bisa apa-apa. Bisa naik. Itu kewajiban kita. Untuk menjadikan mereka bisa apa-apa. Kan begitu. Dari nol dari nga. Yang mereka tidak tahu apa-apa. Nah kita di dek di sini. Kan begitu. Sebenarnya tujuannya begitu. Makanya saya nggak pakai tes. Ya. Seperti tadi yang saya bilang. Itu kelas tahdiri. Itu yang banyak. Nah nggak yang sana itu. Anak kecil-kecil itu. Itu kelas tahdiri. Mereka nggak bisa apa-apa. Bismillahirah. Bismillahirah. Kelas 7. Kelas 7 dia. Itu pertama kali masuk sini kelas berapa? Tahdiri. Tahdiri. Waktu dia masuk sini bisa mengaji apa nggak? Sehingga dia di kelas tahdiri. Kenapa kalau ada kelas tahdiri? Di kelas tahdiri itu kita tempat. Gimana cara mereka ada waktu di kelas tahdiri. Setelah selesai kelas tahdiri. Mereka sudah harus cukup bagus. Mengajinya. Sehingga di kelas 1. Tidak otak atik lagi masalah ngaji. Nggak terlalu berat. Maksud saya begitu kan. Karena apa? Di kelas 1 itu sudah mulai mereka menginjek di sip. Apa namanya itu. Fokus pada pelajaran-pelajaran tertentu. Bahasa Arab. Kiroat. Dan juit. Seperti itu. Dia salah satu. Sekarang ini. Coba ya perhatikan gini. Dia salah satu calon murid yang mau. Yang akan. Bukan yang mau. Yang akan melanjutkan belajar ketarim. Karena sudah masuk. Ngerti maksud saya ya. Dia. Cuman dia di cadangan. Tapi insya Allah masuk. Dari 12 anak. Itu yang masuk. Yang sudah masuk. Yang sudah training. Sudah masuk. Pasti masuk. 8. 34. Termasuk dia. Ayahnya polisi. Ini. Ya. Saya suruh dari polisi. Enggak mau. Enggak. Dia mau jalur agama. Jadi. Insya Allah. Paling tidak. Satu tahun. Satu tahun setengah lagi. Berangkat. Coba bayangkan ya. Dari. Tidak bisa mengaji Al-Quran. Dari. Tidak bisa membaca Al-Quran. Sekarang dia kelas 7. Ya. Tahun depan. Sambil menunggu. Dia kelas 8. Dan insya Allah. Berangkat. Ketari. Ini yang maksud saya. Nah. Sehingga. Menurut saya. Apa gunanya tes. Jadi. Saya lebih menekankan kepada. Membentuk seseorang. Dari nol. Dari tidak tahu. Menjadi. Menjadi. Bajak tahu. Agama. Dia masuk ke sini. Kelas 6 SD. Ya. Sekarang. Dia kelas. Kelas 12. Berarti kelas 3 SMA. Tahun ini. Insya Allah. Dia lulus. Dia punya ijazah SMA. Gitu kan ya. Kemudian satu tahun lagi. Dia lulus kelas 8. Insya Allah. Pada saat. Lulus dia kelas 8. Dia melanjutkan ketarin. Yang dari. Barang mentah. Maksudnya. Jadi. Asalnya. Barang mentah. Barang mentah. Menjadi. Barang yang. Beran jadi. Kan gitu ya. Nah. Kalau. Kalau. Pakai tes. Ya rugi. Ya ribet. Sehingga itu. Saya pakai. Manjat dawajat. Siapa yang cepat. Siapa yang dapat. Siapa yang lebih awal. Daftarnya. Ya dia yang dapat nomor kecil. Saya ambil dari nomor 1. Sampai. Nggak tahu. Ini kebawahannya berapa. Kalau misalnya. Yang di. Yang harusnya keterima. Misalnya nomor 10. mundur. Entah karena satu dan lain sebagainya. Gitu kan. Mundur ya. Yang ini naik. Begitu saja. Mudah-mudahan. Menjadi. Orang yang berguna. Bagi agama. Bagi negara. Gitu kan ya. Kita mencetak. Anak-anak yang berakhlak. Anak-anak yang baik. Ya. Anak-anak yang. Nantinya. Bisa memberikan. Manfaat kepada banyak orang. Dan pastinya pada keluarganya. Itu. Ayahnya punya pondok santren. Muridnya 3000. Digambut penjelasan. Dulu ayahnya. Ayahnya meninggal. Digantikan oleh kakaknya yang pertama. Yang pertama. Yang tertua. Mondok disini 6 tahun. Nah. Kemudian saudaranya yang lainnya. Empat orang. Belajar disini. Jadi yang belajar disini. Yang sudah berhenti dua. Gitu kan. Mereka mengurus. 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 Apa pondok yang disana sekarang ini. Nah. Kemudian yang masih belajar disini. Dua orang. Dia sama adiknya. Satu. Dan banyak dari sana. Mereka mengirim. Anak-anak didik. Ah. Anak-anak yang pondok disini. Itu kan. Lulus dari sini. Mengajar disana. Kira-kira ada lulusan dari sini. Yang mengajar disana. Kurang lebih 35 orang. Digambut dia. Mondok al-mursidul aminu. Ini ruang belajar. Kamar yang didalamnya. Ada kamar mandinya tadi itu. Di atas ini. Satu. Dua. Tiga. Tergantung. Ini kalau hall full. Ini perempuan yang ada disini. Ini ruang saya punya abah dulu. Kalau terima tamu di ruang depan. Di ruang ini. Itu kursinya. Di situ dulu. Ini ada meja disini. Ini lukisan yang berhubungan dengan saya punya abah. Itu kan saya punya abah itu. Ini guru-gurunya di antaranya. Rumah ini dulu tampak depannya itu ini. Ini jadi memanjang. Bentuk ini ya bentuk. Ini tetap ini. Cuma ini terbuka ini dulu. Seperti ini. Rumah Belanda kan begitu. Di sini hari Kamis setengah hari. Weekendnya itu malam Jumat. Itu weekend bagi mereka itu. Karena Jumatnya libur. Tapi Jumat pagi. Jumat pagi mereka keluar zearah ke makam. Sambil olahraga. Jalan kaki ke makamnya saya punya abah. Nah kemudian pulangnya mereka kadang beli. Untuk kebutuhan mereka. Ke pasar. Ke toko. Begitu. Tapi jam 10 sudah harus kembali ke pondok. Kenapa? Untuk siap-siap sholat Jumat. Hari Minggu setengah hari. Jadi sampai jam 11 lah. Dari dulu. Dari zaman ayah saya. Kenapa? Karena hari Minggu itu kan hari libur bagi penggawi. Yang orang-orang yang kerja. Memberi kesempatan kepada orang tua. Kalau mereka. Kalau orang tuanya itu. Sambang anaknya di hari Minggu. Tidak mengganggu pelajaran. Satu lagi. Satu-satunya pondok pesantren. Yang memberikan uang jajan kepada muridnya. Hanya darunasi. Oh. Bukan uang mereka loh ya. Pondok memberi. Gitu kan. Pondok memberi uang jajan. Kepada mereka. Kepada anak-anak itu. Perhari 2 ribu. Tapi. Tidak diberikan setiap hari. Diberikan setiap hari Selasa misalnya. Eh lumayan kan. Apa tujuannya? Satu. Tidak semua wali murid. Punya. Itu kan. Atau. Cukup dia memberi uang jajan. Sehingga. Paling tidak itu. Bagi anak-anak yang seperti itu. Paling tidak. Walaupun tidak banyak. Mereka masih pegang uang. Mereka masih bisa. Beli jajan. Seperti itu. Memang kecil. 2 ribu. 2 ribu kali 7. 14 ribu. 14 ribu. Tapi coba dikalikan. 2 ribu. Dikali 330. 660 ribu. Perhari. Perhari. Kali 30 rata-rata. Artinya saya gak kurang dari 200 juta dalam waktu 10 bulan. Hanya untuk uang jajan bagi mereka. Dan itu rata. Bayarnya gak sama. Yang gak punya ada yang bayar 100. Ada yang bayar 300. Ya banyak itu yang bayar separuh istri. Bayar mereka separuh bayarnya. Ya emang kemampuannya begitu. Ya sudah lah. Saya anggap itu. Saya anggap itu sedekatnya pondok lah. Seperti ini. Dan itu bukan uang. Sekali lagi. Bukan uang orang tua atau uang anaknya. Tidak. Tapi pondok memberi uang jajan kepada mereka. Supaya mereka tidak mencuri. Gak punya duit. Nanti orang tuanya gak pernah ngasih duit. Misalnya. Gak dirimi duit. Gak mau beli sesuatu gak punya. Akhirnya mencuri. Itu menghindari itu. Yang kedua. Supaya mereka merasa bahwa. Sebagaimana orang tua yang memberikan uang jajan kepada anaknya. Jadi ada. Supaya ada ikatan. Batin yang kuat. Begitu. Ada satu kalimat yang diucapkan oleh saya punya Allah. Man jalasa fi ma'hadi. Saya kuno aliman awganiyan. Siapa yang duduk disini. Belajar disini. Salah satu. Dia akan menjadi orang yang alim. Atau menjadi orang yang kaya. Atau dua-duanya. Walhamdulillah. Kalau saya ketemu. Saya ke Bajar Masin. Kelihatannya ucapan itu benar. Sudah. Kelihatannya ucapan itu benar adanya. Subhanallah. Kenapa dia berani ngomong seperti itu? Karena para ulia yang lainnya juga pernah ngomong seperti itu kepada dia. Contohnya Ahib Soleb. Al-Hami Tanggul pernah datang disini. Dia pernah ngomong hal yang sama. Alhamdulillah Habib. Anda berterima kasih banyak. Jazakullah Khair. Udah diberi kesempatan untuk melihat sudut-sudut. Dan mengetahui lebih jauh dari pondok Darunasi ini. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Saya juga terima kasih. Sudah menyempatkan diri. Mampir ke pondok yang sederhana ini. Kemudian. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih maju. Lebih bisa menyempurnakan lagi. Syukran kathiran. Terima kasih banyak. Anda izin pamit. Ingin melanjutkan perjalanan ke tempat selanjutnya. Ah Khair. Selamat. Terima kasih. Syukran kathiran. Jazakullah Khair. Selamat datang di pondok pesanti. dan Nurul Iman di Studio TV Al-Wafat Kari.